Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat malam yang ada di Indonesia ini tips bukan tips ya ini salah satu step stepnya untuk orang yang mau menjadi pelaut ya if you want to be a seaman this is the step so I will start from the first pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah kalau saya mulai dari untuk teman-teman atau adik-adik yang baru mau mulai pengen bekerja di kapal yang pertama ini kan kebanyakan dari anak sekolah masih kecil ya kayak masih SMP mereka udah mulai menemukan cita-citanya yang mungkin karena melihat teman-temannya yang mungkin bukan teman-temannya kakaknya atau saudara atau tetangganya yang bekerja di kapal pesiar jadi tipsnya seperti ini jadi untuk teman-temannya yang masih baru sekolah kayak SMP ya harapannya kalau udah mau udah fokus dengan cita-cita untuk menjadi pelaut pertama-tama kita harus kalau untuk yang masih SMP ya yang untuk masih SMP ini nantinya kalau udah lulus sekolah SMP jadi kalian itu harus ngambil untuk SMA-nya SMK ada SMK itu kalau di Bangkalan Mandura itu di SMK tuh ada yang mana sekolah ini ada jurusannya perhotelan jadi saran saya ambil perhotelan untuk teman-teman yang ingin menjadi pelaut simen atau simen ya kenapa karena ini karena untuk menjadi seorang pelaut atau simen kalau kita itu mengambil posisi hotel department mungkin di restoran ataupun housekeeping kalau kayak kita ini kan housekeeping jadi seperti ini tipnya jadi sekolah nantinya setelah selulus SMP ngambil SMK cari yang jurusan perhotelan jadi saya sarankan ngambil jurusan perhotelan jadi kenapa karena nantinya di perhotelan ini kalian akan mendapatkan training dari sekolahnya setelah sekolah nantinya akan di ada training di hotel yang mana kalau bisa nih hotelnya cari yang bintang lima ataupun bintang empat minimal lah kayak bintang lima itu kalau di Surabaya itu banyak ya untuk teman-teman yang mungkin lokasinya yang terdekat masing-masing tapi minimal bintang empat kalau bisa bintang lima untuk trainingnya nanti nah apabila nantinya setelah sekolah itu selesai training enam bulan biasanya kan enam bulan saran saya kalau bisa kan mumpung masih muda karena kalau untuk menjadi pelaut ke di kapal pesiar maksim minimal ya minimal umur itu 21 tahun yang saya tahu ya kalau untuk land di American Line maksudnya krusnya di Amerika mungkin ada sebagian yang bisa umur 18 atau 19 kemungkinan dia di Asian Cruise jadi kalau menurut saya mumpung masih muda ya itu setelah nantinya setelah selesai training di hotel dan lulus sekolah SMK nya SMK nya udah selesai jadi saran saya langsung melamar kerja di hotel tersebut mungkin hotel yang tadinya kalian udah training karena sertifikat anda itu pastinya kalau kita nge-apply melamar pekerjaan di hotel tersebut yang pernah kita training kemungkinan besar kita diterima pastinya kalau bisa nih bahasa Inggrisnya ya dari sekarang walaupun belum waktunya SMK ataupun masih SD atau SMT kalau teman-teman ini punya ambition jadi cinta-teman jadi cinta cendelinya kalau udah mau jadi pelaut jadi bahasa Inggris harus di asah karena nantinya di interview ya di interview di agent ataupun di kantor yang mana kantor ini ada membuka ada lowongan pekerjaan untuk di kapal pesiar jadi kalau sambil lalu kita belajar bahasa Inggrisnya tetap conversation jadi belajarnya jangan sendiri kalau bisa ada teman langsung conversation face-to-face jadi kalau udah terbiasa conversation jadi insyaallah nantinya untuk bercakap waktu di interview sama orang kantor itu ataupun usernya nantinya pasti akan berhasil dan pastinya yang diri ditanyakan di interview itu yaitu pengalaman kerja seperti tadi training minimal bukan training aja ya kalau untuk untuk melamar bekerja di kapal pesiar yang saya tahu itu minimal setak satu tahun untuk minimal pengalaman bekerja di bintang 5 ataupun bintang 4 itu minimal kalau training itu ya mungkin kita bisa apply juga maksudnya sertifikannya di taruh juga dan saran saya juga sebelum melamar bekerja di agensi ataupun kantor yang mana kantor tersebut ada walking interview yang mana mungkin ada pemberitaan walking interview di sini di hotel mana itu kalau saran saya nih kalau bisa nantinya kalau udah pengalaman pekerja pengamalan pengalaman kerjanya udah minimal satu tahun kalau bisa status masih kerja di hotel ya jadi minta referensi dari HRD nya di hotel bahwasannya minta referensi surat bahwasannya masih status kerja dan juga nantinya kalau walking interview ya interview aja nah saran setelah itu setelah menurut anda itu kalian itu udah mau mendekati umur 21 namun ya kalau bisa 21 lah karena memang kantor itu menerima minimal 21 untuk kapal pesiar yang mana lainnya di amerikan lain ya saran saya itu dokumen dilengkapi yang mana dokumen itu hanya yang diperlukan ya kalau saya pribadi itu hanya pastinya eh pertama itu BST basic safety training itu harus kita ambil dulu ya itu sertifikat basic safety training 12 simen book pastinya kalau udah basic safety trainingnya udah keluar sertifikannya jadi jadi kalian bisa nge-apply ke maksudnya membuat simen book atau buku pelaut jadi buat buku pelaut setelah dua ini udah selesai BST simen book jadi baru kalian bisa membuat paspor pelaut jangan lupa paspor pelaut bukan paspor aja ya kalau kan kadang itu paspor darat namun kita itu buat paspor untuk pelaut seperti itu jadi kalau sekarang ini jamannya online semua pendaftarannya harus online dulu baru jadi kalau pengen informasi lebih lanjutnya bisa cari di Google ya jadi persyaratannya ataupun sebelum membuat buku pelaut ataupun password kita coba cari informasinya di Google insyaallah disana pasti informasinya lengkap lebih detil lagi dan setelah dokumen ini kenapa dokumen cuma ini aja karena kalau kalian itu mau nge-apply di departemen hotel kayak di housekeeping ataupun restoran ataupun di gali ya mungkin sama aja deh itu yang diperlukan dokumennya itu aja ya jangan 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 salah dokumennya untuk yang saat saya yang saya tahu itu cuma buku pelaut BST maksudnya BST basic safety training buku pelaut atau simen book baru paspor jadi yang diperlukan cuma itu aja kecuali kecuali ini kecuali anda itu mengambil kalian itu mengambil posisi yang di deck department engine department jadi di permesinan ataupun di deck itu memang diperlukan banyak dokumennya kayak SCRB AFF nggak tahu itu banyak saya tidak bisa menjawab nama-nama sertifikatnya karena selama ini saya berlayar memang yang saya punya itu yang saya miliki cuman basic safety training BST buku pelaut atau simen book dan paspor itu pastinya nantinya kalau udah diterima di agency di agent atau di kantor yang anda apply itu nantinya kalau udah diterima nantinya pasti akan disuruh medical dulu setelah medical baru apa namanya nge-play US visa jadi seperti itu US visa ini kita tidak bisa nge-play tanpa ada kayak schedule pemberangkatan ke kapal ataupun ada jadwal pemberangkatan karena kalau kita jalan sendiri kebanyakan itu tidak akan bisa ya maksudnya tidak bisa sulit untuk membuat US visa karena tanpa ada kayak seperti schedule dari agensi bahwasannya kita itu udah ada jadwal untuk berangkat ke kapal bulan ini sampai bulan ini jadi seperti itu pastinya di interview nanti di kedutaan Amerika kedutaan ya untuk nge-play visa Amerika jadi untuk saat ini informasinya seperti itu ya teman-teman jadi kalau kalian semua itu pengen menjadi pelaut jadi ya itu yang saya tadi informasikan dari sekarang itu bahasa Inggris harus nah jadi bahasa Inggris harus in order to you can speak very fluently so when you in doing the interview so you know and you understand what they are asking to you and the question so just in case saya maunya itu teman-teman semua harus study hard pastinya belajar dengan benar-benar agar mengerti apa yang dipertanyakan oleh orang yang interview kita nantinya pastinya untuk untuk teman-teman apa yang anda ambisinya maksudnya cita-citanya of course jadi pelaut simon ya namun mungkin pilih salah satu diantaranya ya mungkin fokus ya ataupun housekeeping atau restoran ataupun bartender semuanya itu harus fokus dengan satu posisi karena nantinya kalau anda nge-play posisi ini jadi mohon maaf nih kalau anda skillnya di housekeeping seperti saya di housekeeping jadi mereka akan menanyakan tentang housekeeping about housekeeping what is housekeeping jadi pertanyaannya how to making bed how you mop the floor everything about the housekeeping for sure is tentang housekeeping semuanya nantinya yang akan dipertanyakan oleh orang yang interview kita jadi semoga teman-teman berhasil dan juga sukses ya karena saya harapannya untuk teman-teman yang mungkin yang hanya ingin bercita-cita jadi pelaut ini untuk video ini untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pelaut ya jadi informasinya seperti itu dan pastinya harus kuat nantinya kalau udah di kapal karena kita jauh dari keluarga selama 10 bulan maksimalnya ada yang 8 atau 9 bulan tergantung dari kontraknya masing-masing nantinya jadi kalau nantinya udah ada di kapal apa sih yang harus di perlu di kita persiapkan itu kayak medes medisin apa obat-obatan ke balsem ataupun apa namanya itu Hansa plus pokoknya betadin pokoknya apa yang kita diperlukan kayak obat-obatan ya pastinya namun kalau saya pribadi itu memang obat-obatan juga harus dibawa itu saran saya dan juga nantinya kita kan pasti kangen makanan Indonesia biasanya kita itu membawa teri kacang dibuatin oleh orang keluarga kita masing-masing yang masih bujang nantinya akan dibuatin sama orang tuanya atau kakak adik apa kakaknya kalau yang udah berkeluarga biasanya kita dibuatin sama istri seperti itu jadi itu informasinya untuk saat ini dan insyaallah semoga informasi ini sangat membantu dan memberi sedikit tip untuk teman-teman yang mau menjadi seorang pelaut yang mana-mana pelaut ini insyaallah kita bekerja untuk keluarga pastinya semoga sukses semuanya dan sekian untuk sekarang semoga teman-teman nantinya sukses semua good to everyone study hard about the English and conversation jadi biar nantinya kalau di interview kita lebih gampang ya semoga teman-teman berhasil selesai semua ya nantinya amin amin ya rabbal alamin cukup sekian mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati yang sengaja ataupun tidak disengaja namun insyaallah informasi ini sangat membantu untuk teman-teman adik-adik yang mungkin yang bercita-cita untuk menjadi seorang pelaut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh talangkong sederjeh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh